Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my channel Diva Prick Oke, kali ini kita berada di segmen 2 set tutorial bersama Diva Oke, di videoku kali ini aku bakal bikin video seputar youtube lagi dan sebelum aku memulai videoku kali ini, buat kalian yang baru bergabung di channelku dan yang belum subscribe juga jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, biar kedepannya channelku ini semakin hari semakin berkembang, dan jangan lupa hidupkan loncengnya, biar kalian tahu ada video-video baru dari aku, nah kalau kalian suka videoku kali ini, jangan lupa klik tombol like, dan kalau kalian mempunyai kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah sini, dan satu lagi, jangan lupa follow instagram pribadiku di bawah sini dan jalan instagram allshopku di bawah sini juga, jangan lupa untuk share videoku ini ke teman-teman kalian semua atau ke media sosial yang kalian punya oke teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf, karena baru sempat sekarang ini aku bikin videonya dan mohon maaf juga apabila di videoku ini ada suara kicauan burung harap dimaklumi karena adikku nomor 2 memelihara burung yang paling bawah alias burung lovebird dan semoga suara aku ini terdengar jelas daripada suara kicauan burung oke, di videoku kali ini aku bakal bikin video gimana sih caranya menaruh link di description box kalau melalui handphone atau android ngomong-ngomong mungkin sebagian besar dari kalian semua mungkin sudah tahu caranya menaruh link di description box tapi mungkin sebagian dari kalian semua ada yang bingung caranya menaruh link di description box apalagi khususnya buat kalian semua yang akan memulai untuk nge-youtube tenang disini aku bakal bikin video tutorialnya secara detail sedetail-detailnya sehingga kalian semua paham apa yang aku berikan tutorialnya ini dan tonton terus videoku ini jangan sampai kalian skip disini aku bakal memberikan video tutorial kepada kalian semua gimana sih caranya menaruh link medsos link aplikasi dan link toko dari shopee dan disini aku bakal memberi tahu kepada kalian semua tujuannya apa sih untuk menaruh link di description box kalian semua oke tujuan kalian untuk menaruh link medsos link aplikasi dan link toko dari shopee adalah untuk mempermudah para subscriber kalian mencari aplikasi follow medsos kalian dan untuk mencari produk atau toko dari shopee oke kalau kalian masih bingung apa yang aku jelaskan madi buat kalian untuk stay di video ku ini jangan sampai kalian skip pokoknya tonton terus videoku ini sampai selesai oke gak perlu lama-lama lagi kita mulai tutorialnya pertama-tama kalian buka aplikasi google chrome atau browser-browser lainnya lalu disini kalian ketik instagram .com lalu kemudian kalian login atau masuk selamat menikmati selamat menikmati oke disini aku klik line kali lalu kalian klik di bagian ikon instagram kalian tepat di pojok kanan bawah nah ini sudah masuk ke profil instagram lalu kalian menuju ke search di atas lalu kalian copy alamat instagram kalian kalau udah terus kalian log out atau keluar setelah itu kalian beralih ke aplikasi note atau catatan terus disini kalian tempel alamat instagram kalian tadi yang udah kalian copy setelah itu kalian kembali lagi ke google chrome terus disini kalian ketik facebook.com setelah itu disini kalian masukkan email facebook kalian setelah itu kalian masukkan kata sandinya setelah itu kalian klik login jori ini kayaknya kata sandi gusawa nah ini udah masuk ke beranda facebook lalu disini kalian klik di sama dengan di pojok kanan atas itu terus kalian klik di bagian ikon facebook kalian nah ini terus setelah itu kalian klik di bagian search di atas ini terus kalian copy alamat facebook kalian ini di blog dulu semuanya terus kalian copy setelah itu sebelum kalian meninggalkan facebook nya kalian log out atau keluar terus disini kalian berhenti ke aplikasi note atau catatan terus disini kalian tempel alamat facebook yang udah kalian copy tadi nah ini udah setelah itu kita disini mau ngopi link aplikasi yang ada di playstore lalu kalian buka aplikasi playstore terus disini kalian ketik aplikasi yang akan kalian sisipkan linknya di description box misalkan aku mau copy yang pixel nah ini terus kalian klik di bagian aplikasi nah setelah itu kalian klik di titik tiga di pojok kanan atas itu terus kalian klik yang di bagian bagikan setelah itu kalian pilih yang salin ke papan klip nah udah terus setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi note atau catatan untuk mengopi link aplikasinya yang udah kalian kopi tadi nah sini kita tempel link nya tadi setelah itu kita mau copy link produk yang ada di shopee disini kita buka aplikasi shopee dulu lalu di bagian search ini kalian cari toko atau produknya misalkan disini aku mau mencari toko online shop nya ini misalkan ini video ini terus disini aku mau cari sekarang mau cari ring light mau ngasih link nya ini terus setelah itu kalian klik yang di bagian logo share tepat di atas pilih yang salin tautan udah terus kita kembali lagi ke aplikasi note atau catatan terus disini kita tempel link yang udah kalian copy tadi udah semuanya oke disini kita beralih ke aplikasi google chrome lagi setelah itu kalian klik disini youtube desktop terus kalian pilih studio dot youtube dot com nah ini aku mau pakai akun yang lain bukan akun channel ku disini kalian masukkan email kalian setelah itu kalian klik berikutnya setelah itu kalian masukkan kata sandi kalian klik berikutnya lagi nah lalu muncul seperti ini kalian klik yang lanjut ke studio setelah itu kalian geser sebelah kiri terus kalian klik di bagian ikon bergambar play kalau kalian sudah mengupload videonya disini kalian pilih video yang akan kalian sisipkan linknya di description box terus kalian klik di bagian judul video kalian pilih yang berlogo pensil nah ini terus kalian sisipkan linknya tadi oh ya lupa aku mau copy paste kita buka catatan lagi nah ini dia linknya yang tadi udah kita copy paste kita blog semuanya oke terus kita salin setelah itu kita kembali lagi ke google chrome nah lalu kita tempol di description box nah seperti ini terus disini kalian ketik instagram terus tanda petik 2 kalian beri space spasi untuk membatasi antara instagram dengan facebook dan lain lain terus ini aku ketik facebook terus ini spasi lagi dikasih dikasih tulisan pixel lab terus kalian beri space lagi ring light per diameter 15 cm diatasnya dikasih kasih tulisan jangan lupa 10 metos ku ya terus kita enter terus ini dikasih tulisan juga ini aku kasih link aplikasi pixel lab selanjutnya sini juga dikasih bahan tulisan lagi jadinya seperti ini ini contoh dari cara menyisipkan berbagai link dari mulai metos link aplikasi dan link produk atau link toko dari shopee setelah itu kalian diser ke kanan ini sebelum kalian simpan kalian setting dulu di visibilitas menjadi publik playlistnya misalkan kalian sudah ada playlist bisa kalian sisipkan dan untuk cara membuat playlist layar akhir dan e-kartu sudah aku bikinkan tutorialnya buat kalian yang belum nonton silahkan tonton videonya nanti gue kasih linknya di bawah di description box atau di atas dan cara menambahkan thumbnail juga sudah aku bikinkan video tutorialnya kalau sudah kalian setting semua lalu kalian klik simpan tepat di atas sini ini sudah tersimpan ini dia video tutorial cara menambahkan berbagai link di description box oke sekian dulu videoku kali ini semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih bingung untuk menaruh berbagai link di description box dan semoga setelah kalian menonton video tutorial aku ini kalian bisa mempratik sesuai dengan step by step yang aku berikan tadi dan buat kalian yang suka videoku kali ini jangan lupa klik tombol like jangan lupa untuk follow instagram ribadiku di bawah sini dan jangan lupa juga untuk follow instagram di bawah sini juga kalau kalian mempunyai kritik saran atau request video jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah sini atau di kolom komentar dan satu lagi jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua atau ke media sosial yang kalian punya see you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.